Hai guys, welcome back to my channel Jadi kemarin ada yang nge-DM aku dan isi DMnya tuh seperti ini Permisi, saya ingin bertanya tentang masalah afiliator Saya bukan mau membenarkan yang salah Tetapi disini saya hanya ingin bertanya Kenapa para afiliator masuk ke dalam kasus pencucian uang? Bukanlah hal yang wajar jika kita mendapatkan fee dari perusahaan Atas kerjasama dengan perusahaan Dan para afiliator sekarang dijerat hukum atas tindakan penipuan dan pencucian uang Saya mau bertanya, para afiliator memberikan edukasi Memang real ilmu yang dia ketahui dari apa yang pernah dia pelajari juga Dan untuk kelas berbayar, Indra dan Doni memiliki karyawan yang harus digaji Sah-sah saja jika dia membuka kelas berbayar Karena juga ada karyawan yang harus digaji Karena juga Kang Doni dan Indra sudah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberi edukasi tersebut Jadi juga harus ada harga yang wajib terbayar Terus kesalahan Indra dan Doni adalah mempromosikan aplikasi yang ilegal Terus apa kabar dengan influencer yang menerima endorse dari aplikasi tersebut? Bukankah mereka sama saja memasarkan aplikasi yang ilegal Hanya saja yang membedakan angka pendapatan antara endorse dan afiliator Tetapi tetap saja sama-sama mempromosikan sesuatu aplikasi yang ilegal di Indonesia Setelah aku membaca apa yang sudah dia kirimkan di DM Aku mengambil kesimpulan bahwa yang dia maksudkan adalah Wajar-wajar saja jika seseorang menjadi afiliator Karena orang tersebut juga turut bekerja untuk perusahaan dari aplikasi tersebut Dengan cara mencari member Para afiliator juga memang bekerja sesuai dengan pekerjaan mereka Yaitu mengajar orang atau membagi ilmu apa yang sudah mereka pelajari sebelumnya Menurut pandangan dia, dari kelas berbayar itu wajar-wajar saja Kalau misalnya seorang afiliator membuka kelas berbayar Karena menurut dia, para afiliator ini sudah meluangkan waktu mereka untuk mengajarkan orang lain Dan juga para afiliator memiliki karyawan-karyawan yang akan membantu para membernya dalam belajar trading Jadi wajar-wajar saja kalau mereka membuka kelas berbayar Karena uang tersebut akan digunakan sebagai gaji yang akan dibayarkan untuk para karyawannya Dan juga sebagai keuntungan hasil seorang afiliator yang sudah meluangkan waktunya untuk mengajar Dan menurut dia, memang dia mengakui bahwa DS dan Ika itu sudah mempromosikan aplikasi ilegal di Indonesia Tapi dia tidak terima kalau hanya yang ditahan itu hanya Ika dan DS Karena masih banyak juga influencer lain yang mempromosikan aplikasi yang ilegal juga Tapi para influencer tersebut tidak ditahan oleh pihak kepolisian Nah disini aku mau menanggapi terkait dengan apa yang sudah dia katakan dan dia tanyakan Yang pertama, kesalahan dari para afiliator yang kita kenal Mereka mempromosikan aplikasi yang dimana mereka sudah tahu benar bahwa aplikasi itu ilegal di Indonesia Bahkan para afiliator sampai mengatakan bahwa tidak apa-apa aplikasi ini ilegal tapi masih aman untuk digunakan Yang kedua, mereka mengatakan bahwa binary ini merupakan sebuah trading Padahal sebenarnya ini bukan trading Ingat sekali lagi ya, binary option itu judi bukan trading Jadi judi berkedok trading Yang ketiga, mereka tidak hanya mempromosikan aplikasi ini Tetapi mereka juga turut mengajarkan serta mengajak orang lain untuk terjun bermain di aplikasi tersebut Bahkan mereka sampai bikin kelas berbayar Saking pengennya mereka untuk mengajarkan orang lain agar ikut terjun di binary option Logikanya gini, mereka sudah tahu bahwa aplikasi ini judi Tapi kok bisa mereka bikin kelas untuk belajar judi? Kalau kita mau samain dengan judi yang lain Apakah judi bola ada kelas buat belajar menganalisa tentang judi bola tersebut? Dan apakah ada bandar togel yang buka kelas buat belajar cara membaca dan meramal mimpi menjadi angka? Gak ada kan? Yang ada tuh cuma binary option Judi ada kelasnya Aduh Yang keempat adalah memang benar mereka itu harus membayar gaji dari para karyawan yang sudah bekerja di tempat mereka Dan memang wajar-wajar saja kalau seorang afiliator mendapatkan gaji dari perusahaan di mana tempat dia bekerja Tapi, ada tapi-nya nih Mereka sadar gak? Kalau gaji yang diberikan oleh karyawan dan uang yang mereka dapatkan itu adalah hasil dari kekalahan orang lain Para korban tersiksa karena harus kehilangan uangnya yang begitu banyak Tapi sedangkan mereka, para afiliator malah keenakan menikmati uang tersebut Ibaratnya gini, kalau kita mau samakan dengan pekerjaan yang lain Misalnya kita lihat afiliator ini semacam seorang marketing Kita ambil contoh marketing di bank Kalau misalnya seorang marketing di bank itu dapat gaji Apakah gaji yang dia peroleh itu adalah hasil dari keterpurukan orang lain? Enggak kan? Tapi bedanya dengan afiliator ini Mereka tuh mendapatkan uang dari hasil keterpurukan orang lain Mereka sadar gak kalau banyak orang yang harus dikorbankan karena perbuatan mereka? Yang kelima, kamu bilangnya para afiliator itu membagi ilmu trading Ingat sekali lagi, ini bukan trading Jadi, ilmu sepintar apapun yang mereka ajarkan hasilnya pasti tetap sama Yaitu lost doll Karena ini merupakan judi Dan kita sudah tahu bersama Kalau kita terjun di judi, pasti hasilnya 50-50 Bahkan di binary option sendiri Kalau misalnya kita menang Kita hanya mendapatkan rata-rata 80-85% Tapi kalau kita salah tebak Itu kerugian yang kita dapatkan adalah 100% dari nominal yang kita taruhkan Jadi bisa dibilang ya itu bukan 50-50 sih Dan yang terakhir Untuk influencer dan afiliator itu beda ya Influencer hanya disuruh untuk melakukan sesuai dengan konsep Yang sudah diberikan oleh pihak perusahaan Jadi apa yang mereka lakukan, apa yang mereka katakan di iklan tersebut Itu bukan kemauan dari influencer sendiri Tapi sudah diarahkan oleh mereka Dan influencer ini memiliki kontrak kerja Jadi misalnya kalau kayak yang budi setiawan, yang iklan pertama Itu dia hanya dikontrak satu kali untuk buat video Tapi ada juga influencer lain Yang dimana mereka dikontrak sampai berbulan-bulan Untuk memasarkan aplikasi tersebut Tapi ingat sekali lagi bahwa ini hanya memasarkan Hanya mempromosikan Bukan ikut turut kerja terjun di aplikasi tersebut Kalau afiliator, mereka sudah turut bekerja bersama dengan perusahaan tersebut Mereka mempromosikan, mengajarkan, serta menarik orang lain Untuk join di aplikasi tersebut Kalau tanggapan kalian menurut apa yang sudah dikatakan ini gimana? Apakah emang benar bahwa DS dan Ika itu nggak bersalah? Tulis komentar di bawah ya Oke guys, segitu dulu untuk video kali ini Thank you for watching and see you on my next video Bye-bye